kita masuk ke topik besar pertama kita namanya adalah PPOK nah PPOK ini kepanjangannya adalah penyakit paru obstruktif kronis ada cerita lucu tentang PPOK ini jadi aku lagi siapin kan buat hari ini lagi mau baca ulang PPOKnya terus aku sambil googling jeng jeng ternyata ada pedoman baru tahun 2023 jadi mau gak mau kita pake pedoman tahun 2023 jadi PPOK itu sejak turun temurun kan nama pedomannya Gold temen-temen kalo tau namanya Gold Gold itu pedoman yang selalu muncul tiap tahun jadi Gold 2022 ada Gold 2023 ada 2024 ada tapi kita gak pake itu di bukan PPD di bukan PPD kita selalu pake yang namanya PPOK PDPI dari ini apa perimpunan dokter paru biasanya PPOK itu PDPI 2010 gitu kan terus aku suka ejek mereka tuh aku suka bilang eh mereka bikin guideline lama banget gak di update ternyata hari ini mereka update dong bukan hari ini sih kayaknya udah lama deh soalnya keluar PDPI 2023 3 PPOK nanti temen-temen temen-temen boleh sambil googling jadi aku harus beresin semua catatan aku dan slide-nya belum diberesin oke jadi slide kalian itu masih PPK yang lama PDPI yang lama oke sehingga kalian cuma bisa pake catatan aku buat belajar PPOK ya jangan pake catatan yang lain oke PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis dari nama obstruktif kita tau kalau obstruksi itu adalah FEV-nya rendah FEV-1 banding FEV-C-nya juga rendah oke yang bener kayak gini tapi kalau kamu pake cara cepet yang tadi baru sana aku ajarin kalian pasti cuman taunya FEV-1-nya rendah doang itu ya tapi sebenernya obstruktif itu ada dua-duanya yang rendah nah kenapa sih seseorang bisa kena penyakit paru obstruktif yang kronis jawabannya adalah karena paparan debu jangka panjang biasanya ini pasien-pasien yang merokok dalam jangka waktu lama jadi ngerokok terus sehingga rambut-rambut yang ada di saluran napasnya rusak terjadilah penumpukan mukus terjadi penumpukan dahak di dalam penumpukan dahak menyebabkan lumen dari bronkus kamu lumen dari saluran napas kamu jadi sempit terjadilah obstruksi penyakit paru obstruktif gitu ya nah pasien dengan PPOK PPOK itu adalah penyakit yang tidak dapat sembuh jadi penyakit yang semakin lama akan semakin parah fungsi parunya akan semakin menurun tugas kita sebagai dokter adalah mengurangi memperlambat progresifitasnya jadi kita gejala utama dari PPOK adalah sesak napas yang makin lama makin parah memang cuman seprogresif apa itu secepat apa dia memburuk itu yang kita coba perlambat gitu ya nah selain sesak napas pasiennya juga biasanya akan ada batuk berdahak oke tapi dahak itu kalau di PPOK yang stabil itu biasanya putih kalau dahaknya purulen kalau dahaknya purulen kamu harus pikirkan ini adalah eksaserbasi nanti aku jelasin maksudnya eksaserbasi itu apa gitu ya nah jadi ada gejala sesak napas progresif dan ada batuk berdahak selain itu kamu juga akan temukan tanda-tanda obstruksi saluran napas bawah tadi aku udah bilang kalau ada obstruksi di bronkus dan di cabang-cabang dari bronkus kamu akan temukan wheezing artinya pada PPOK kamu juga akan temukan wheezing karena sekarang paru-parunya itu tersumbat gitu ya saluran napasnya tersumbat maka lama-lama kan aku bilang kalau sumbatan itu udara bisa masuk tapi gak bisa keluar sehingga udara terperangkap di dalam paru-paru ini yang kita sebut sebagai air trapping oke udara bisa masuk tapi udara gak bisa keluar karena obstruksinya heboh sehingga paru-paru kamu dari yang ukurannya normal lama-lama akan menjadi ukuran jumbo karena udara masuk tapi gak bisa keluar ya kan paru-parunya jadi besar nah kamu bisa lihat dengan minta pasiennya untuk hadap samping habis itu kamu ukur panjang anterior sampai posterior dada itu yang kita sebut sebagai diameter anterior posterior dia akan membesar atau yang lebih terkenal dengan istilah barrel chest paham ya barrel chest itu diameter anterior posterior yang semakin membesar itu salah satu tanda obstruksi kemudian karena dia susah untuk buang napas ketika dia buang napas dia harus menggunakan usaha lebih kencang itu keadaan yang kita sebut sebagai pink puffer teman-teman kalau aku suruh hembuskan napas yang cepat kalian kira-kira secara refleks akan gimana caranya aku minta tolong teman-teman coba hembuskan napas cepat gitu kan secara refleks teman-teman pasti akan membentuk bibirnya mencucu gitu kan kayak mengecil biar bisa niup lebih kencang oke keadaan mulut yang kayak gitu yang mengecil mencucu itu namanya puffer gitu dan karena pasien-pasien dengan PPO OK itu menekan jantung jadi pasien PPO kan gede nih paru-parunya paru-parunya akan menekan jantung dan pembulu-pembulu darah yang ada di jantung jadinya darah dari kepala itu susah turun ke bawah sehingga gambaran mulut mencucu dengan keadaan muka yang merah itu kita suka sebut sebagai pink puffer gitu lalu ada juga istilah blue bluter blue bluter itu adalah paru-paru yang membesar tapi karena udara keluar masuknya jadi jelek lama-lama pasiennya jadi cyanosis jadi ada warna kebiruan oke ini istilah lama pink puffer dan blue bluter cuman teman-teman harus ngerti patofisiologinya kira-kira kenapa paham ya nah di PPOK itu tidak ada satu tanda yang pasti ini PPOK pasti gak ada jadi kamu harus menggabungkan beberapa manifestasi dimana kamu lihat oh iya ini pasien penyakitnya udah kronis dan dia ada tanda-tanda obstruktif kalau dilihat faktor risikonya ada merokoknya oke baru kamu bisa cukup yakin bahwa ini adalah diagnosis PPOK kayak gitu kalau mau pemeriksaan penunjang bisa gak sih dok? bisa kita akan pakai spirometri tadi kita udah bahas spirometri pada PPOK namanya juga obstruktif penyakit paru obstruktif berarti pasti spirometrinya juga obstruktif dimana kamu akan ketemu FFV1-nya rendah rendah itu berapa dok? di bawah 80% FVC-nya normal normal itu berapa? minimal 80% dan FFV1 banding FVC-nya itu akan rendah yaitu di bawah 80% spirometrinya harusnya kayak gitu nah tapi ini kan spirometri penyakit obstruktif doang dok asma juga penyakit obstruktif gimana kamu bedain asma dengan PPOK nah ini jawabannya kita punya yang namanya uji reversibilitas reversibilitas dimana kamu akan ambil salbutamol inhaler terus kamu kasih ke pasiennya nih pak hirut kalau pasiennya asma setelah dia pakai salbutamol spirometrinya akan membaik tapi kalau pada PPOK dia itu tidak membaik dengan spirometri karena pada asma sumbatan atau pengecilan saluran napasnya terjadi karena kontraksi otot polos sedangkan kalau pada PPOK sumbatannya itu terjadi karena pengumpulan mukus atau dahak jadinya kalau kita kasih salbutamol kontraksi ototnya bisa melemas pasiennya napasnya enak itu asma kalau pada PPOK kamu kasih salbutamol tidak kurang berguna oke jadi karena dia penyumbatnya adalah mukus sehingga kalau pada asma setelah kamu kasih salbutamol pasti akan terjadi reversibilitas pasiennya membaik FEV-nya akan meningkat lebih dari 12% misalkan tadinya 70% sekarang jadi 82% meningkat 12% ini oke sedangkan pada PPOK uji reversibilitasnya negatif perbaikan FEV-nya itu di bawah 12% oke jadi itu ya tanda spirometri uji reversibilitasnya negatif barulah disitu kamu yakin bahwa pasiennya bukan asma pasiennya lebih ke arah PPOK selain selain untuk menentukan diagnosis spirometri juga digunakan untuk menentukan derajat keparahan dari PPOK kita bilang ya ini adalah klasifikasi gold kita punya gold 1 gold 2 gold 3 gold 4 definisinya gold 1 adalah ringan 2 sedang 3 berat 4 sangat berat paham ya ini semua didasarkan pada nilai FEV-nya kalau dia ringan dia FEV-nya bahkan masih bisa normal oke tapi kalau sedang FEV-nya 50 sampai kurang dari 80% kalau dia berat 30 sampai kurang dari 50 kalau dia sangat berat kurang dari 30% ini pernah keluar gak sih di UKMPPD jarang banget ditanya tapi harus tahu klasifikasi gold siapa tahu nanti ada soalnya oke nah dok dari tadi ngomongin penyakit paru tapi kenapa gak ada ronsennya nah yuk kita lihat ronsennya gimana sih cara kamu bedain orang dengan PPOK dan orang normal oke yang pertama kamu bisa lihat adalah ukuran paru-parunya ya ini ronsennya agak di zoom out makanya kelihatannya paru-parunya sama besar tapi sebenarnya ini paru-paru yang lebih kecil daripada paru-paru sebelahnya tahu dari mana dari jumlah rusuknya oke rusuk orang normal kalau ronsen orang normal rusuk posterior yang di bagian belakang oke itu biasanya 9 sampai 10 rusuk tapi kalau dia ada hiperinflasi maka rusuknya bisa sampai rusuk ke 11 bisa sampai rusuk ke 12 gitu ya itu yang pertama yang kedua kalian lihat warnanya warna dari paru-parunya kamu bisa lihat ya kalau paru-paru yang ini iya sih warnanya kehitaman tapi masih ada kayak awan-awan ya kan masih lebih abu-abu dibandingkan paru-paru yang PP OK hitamnya kayak gosong nih dong karena isinya udara semua udara di ronsen itu hitam pada PP OK udara di paru lebih banyak daripada paru orang normal jadinya kita akan bilang paru-parunya hiperlucen lebih hitam yang ketiga karena udaranya besar sekali banyak banget udaranya maka yang terdorong ke bawah adalah diafragma nah diafragma pada ronsen orang normal itu biasanya agak ke atas dan dia menyentuh daerah jantung bagian bawah jantung itu akan sedikit keangkat jadi jantung tidurannya di atas diafragma harusnya gitu tapi karena PP OK diafragmanya kedorong ke bawah udara paru-parunya terlalu banyak maka sekarang jantungnya kalau kamu lihat ada space yang warna hitam ada space yang sedikit kehitaman pijakan jantungnya berkurang jadinya jantungnya gak ada tempat untuk berpijak keadaan itu kita sebut sebagai jantung pendulum jantungnya menggantung harusnya dia bisa tiduran sama diafragma sekarang diafragmanya turun jadinya jantungnya menggantung kita sebut jantung pendulum jadi ada berapa ciri-ciri ronsen pada pasien dengan PPOK satu hiperinflasi besar sekali paru-parunya hiperlucen warnanya sangat hitam jantung pendulum diafragmanya mendah ntar kebawah oke ketemu gambar ronsen PPOK itu pasti gak mungkin salah kita lanjut sekarang ke tata laksana yang paling sulit di UKMPPD soal PPOK adalah tata laksana PPOKnya kita ada dua jenis ada PPOK yang stabil dan ada PPOK yang eksaserbasi akut oke eksaserbasi akut belakangan kita bahas PPOK yang stabil dulu nah PPOK stabil itu di terapi berdasarkan gold grouping oke gold grouping inilah yang berubah dari PDPI 2010 ke PDPI 2023 itu berubah karena sekarang kita pakai gold 2023 ya PDPI 2023 pakai gold 2023 dan kalian tau apa gold sekarang sudah ada yang 2024 jadi ketinggalan lagi sebenarnya Indonesia tapi gak apa-apa gold grouping di tahun 2023 itu pembagiannya kayak gini kamu lihat dulu pasiennya selama satu tahun terakhir itu pernah mengalami eksaserbasi selama berapa kali oke kalau eksaserbasinya kurang dari dua kali atau pasiennya eksaserbasi pernah eksaserbasi tapi tidak sampai rawat inap maka dia akan masuk nanti ke grup A atau grup B penyakit yang lebih ringan ya kan tidak sering eksaserbasi dan tidak pernah rawat inap oke penyakitnya ringan grup A atau grup B klasifikasi kedua adalah pasien-pasien yang pernah eksaserbasi minimal dua kali dalam setahun atau pasiennya pernah eksaserbasi cuma sekali misalkan tapi sampai dirawat inap oke jadi antara eksaserbasinya dua kali atau lebih atau memerlukan rawat inap ini agak gawat gawat itu bahasa inggrisnya emergency jadi pindahlah pasiennya ke grup A grup emergency kita bilangnya oke gold grouping dulu ada ABCD sekarang gold grouping jadi ABE C sama D nya dijadiin satu jadi E gitu lebih gampang oke dibandingkan yang dulu oke balik lagi grup yang pertama yang penyakitnya lebih ringan eksaserbasi kurang dari dua kali dan tidak memerlukan rawat inap kamu akan lihat skor MMRC nya untuk melihat skor MMRC karena catatan aku gak muat aku akan tunjukin disini skor MMRC itu menilai aktivitas kamu itu senormal apa jadi kamu pasien PPOK dibandingkan dengan pasien normal ada perbedaan aktivitas enggak coba kita lihat kalau skor MMRC kamu 0 sesak nafas baru muncul saat aktivitas berat oke kalau dia grade 1 skornya 1 dia sesaknya kalau jalannya menanjak atau jalan cepat kalau dia 2 jalannya udah lebih lambat dari orang lain oke jadi jalan biasa aja dia udah lebih lambat kalau grade 3 jalan 100 meter udah sesak nafas oke atau beberapa meter udah sesak pokoknya itu udah 3 bedanya sama 1 gimana kalau 1 jalannya harus nanjak atau jalannya harus cepat oke kalau 3 baru jalan 100 meter aja dia udah sesak nafas oke jalanannya gak boleh nanjak ya harus datar baru bisa bilang skornya 3 yang keempat aktivitas sehari-hari aja kayak mandi ganti baju dia dia sudah sesak nafas itu namanya skor MMRC cut off kita adalah disini antara dia kurang dari 2 atau dia lebih dari sama dengan 2 jadi kalau kita lihat kalau skornya di bawah 2 artinya pasiennya apa sesak saat aktivitas berat itu berapa 0 habis itu yang kedua apa sesak saat menanjak jalan menanjak itu 1 kalau dia 0 atau 1 skor MMRC di bawah 2 dia masuknya grup A eksaserbasi kurang dari 2 kali MMRC kurang dari 2 serba kurang dari 2 masuknya grup A oke tata laksana PPOK pada pasien grup A stabil itu adalah menggunakan laba atau lama oke laba itu long acting beta agonis lama itu adalah anti muskarinic agent long acting anti muskarinic agent oke nah disini aku mau kenalin kalian sama obat laba dan lama yang terkenal laba yang terkenal itu adalah salmeterol hafalin oke lama yang terkenal itu ipratropium bromida jadi kalau dia di grup A pilih salah satu obat kamu mau pakai laba boleh mau pakai lama boleh ya pilih salah satu kalau dia skornya MMRC lebih dari 2 2 itu apa kalau dia jalannya lebih lambat dibandingkan orang normal 3 itu apa kalau dia jalan datar 100 meter udah sesek jalan beberapa menit udah sesek itu 3 4 itu apa kalau pasiennya aktivitas ringan aktivitas sehari-hari aja sudah sesek kalau skornya lebih dari sama dengan 2 maka kamu akan lempar dia ke grup B grup B itu obatnya dari atau jadi dan gampang berubah laba plus lama jadi dia pakai 2 jenis obat ini obat-obatannya diapain di inhalasi jadi obat semprot kalau grup B obat semprotnya isinya ada 2 obat ada lamanya ada labanya oke sampai disini ada yang bingung dulu gak soal gold grouping paham ya nanti ini pertanyaannya macam-macam soalnya next kita ke yang emergency kalau yang emergency grup E artinya sering exacerbasi atau dia pernah tahu enough dalam 1 tahun terakhir maka kamu bisa kasih 2 pilihan kamu bisa tetap pakai terapi yang ada di grup B tetap pakai laba plus lama atau kamu pakai 3 obat kombinasi 3 obat laba plus lama plus ICS kapan dok pakai yang cuma 2 obat kapan pakai yang 3 obat jawabannya tergantung dari iosinofil kamu kalau penyakitnya parah atau iosinofil dikasih tahu angkanya lebih dari 300 maka kamu perlu tambahkan ICS nah ICS ini apa sih dok yuk kita lihat ada 2 ICS yang kalian harus tahu ICS itu singkatannya tau gak aku tulis dulu deh singkatannya kayak warna ungu aja ya biar gak pusing intranasal kortikosteroid oke ada 2 obatnya yang kalian harus tahu yang pertama namanya budesonit ini yang paling terkenal yang kedua flutikason masih ada gak dok yang lain ada ada mamometason ada yang lain lain oke tapi 2 ini yang paling sering keluar budesonit sama flutikason ya jadi kalau iosinofilnya dikasih tahu angkanya lebih dari 300 kamu harus pakai 33 nya laba plus lama plus ICS kita ulang sekali lagi dulu ya ini penting soal-soal biasanya mainannya disini jadi ini adalah tata laksana untuk PPOKA yang stabil bukan yang lagi ekstraserbasi akut oke apa itu ekstraserbasi akut nanti di belakang kita akan bahas PPOKA stabil itu pakai gold grouping tergantung dari seberapa sering di ekstraserbasinya kalau di ekstraserbasinya di bawah 2 kali antara dia grup A atau grup B kalau di ekstraserbasinya dalam 1 tahun 2 kali atau lebih dia masuknya grup A grup emergency gimana bedain grup A sama grup B lihat skor MMRC nya kalau dia kurang dari 2 pakainya laba atau lama kalau dia lebih dari sama dengan 2 kamu plus laba dan lama di grup A sebenarnya tata laksananya mirip sama grup B kecuali kalau pasiennya ada iosinofilia lebih dari 300 kamu akan tambahkan 1 obat lagi ICS intranasal kortikosteroid contohnya adalah budesonit sama fruticas bisa tata laksana PPOKA stabil nah sekarang kita akan ke tata laksana ekstraserbasi akut pertama kenalan dulu apa sih ekstraserbasi akut jadi kalau aku aku akan biasanya biasanya mengalap ekstraserbasi akut itu sebagai PPOKA yang tiba-tiba kena pneumonia biasanya begini aku anggapnya oke sayangnya sekarang karena kita pakai gold 2023 coret oke karena tidak semua kasus ekstraserbasi akut kita berikan antibiotik jadinya sekarang ekstraserbasi akut kamu akan anggap ekstraserbasi akut itu adalah perburukan mendadak oke akan ada terjadi perburukan yang mendadak nah yang disebut perburukan itu gimana dok sebenarnya banyak banget tandanya cuman dari dulu sampai sekarang sampai pedoman yang paling baru juga tetap ditulis ekstraserbasi akut itu ada tiga gejala kardinal teman-teman yang pertama pasien PPOKA itu dari dulu dari gak ada apa-apa sampai sekarang pasti tetap sesek gitu ya karena dia sesek progresif tidak pernah tidak sesek nafas tapi kalau satu hari tiba-tiba dia sesek yang makin parah itu tanda ekstraserbasi sesek yang memberat jadi misalkan pasien biasanya baru sesek nafas setelah jalan kaki agak jauh sekarang dari bangun tidur aja udah sesek nah itu sesek yang memberat itu tanda ekstraserbasi oke yang kedua volume seputum yang semakin banyak kayak tadinya keluarin dahak sih dok sekali dua kali tapi sekarang kok dahakan dulu dok tisu satu pak habis dalam waktu satu jam misalkan volume seputumnya bertambah banyak dan yang ketiga ini aku harus garis bawahi warna merah seputumnya berubah menjadi purulen jadi bernanah teman-teman pernah batuk berdahak tapi gak warna hijau nanah ya pernah warnanya cuman putih gitu kan putih itu tidak purulen tapi kalau seputumnya berubah menjadi purulen jadi hijau kuning bernanah bau itu adalah tanda dari ekstraserbasi akut jadi tolong diingat ya tanda kardinal ini tiga penting banget sesak memberat seputum bertambah warna seputum berubah menjadi kuning kalau ada ini kamu bisa membagi ekstraserbasi itu menjadi tiga ringan sedang berat kalau ekstraserbasi ringan cuma ada satu gejala kardinal sesak doang volume seputum bertambah doang atau seputum purulen doang pilih salah satu itu ringan kalau sedang ada dua kalau berat ada tiga gampang ya sampai disini kita lihat yang ekstraserbasi ringan dulu ekstraserbasi ringan kamu baru pakai sabah sabah itu short acting beta agonis oke short acting beta agonis ini contoh yang paling terkenal adalah salbutamol orang di Amerika gak kenal ya istilah salbutamol mereka lebih kenal istilah albuterol sama aja ya salbutamol itu punya dua nama satu nama lagi adalah albuterol sama aja jadi ketika PPOK stabil misalkan pasiennya di grup A dia kan pakai laba doang misalkan dia cuma pakai salmeterol 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 tiap hari suatu saat dia mengalami ekstraserbasi akut maka kamu akan berikan sabah tapi salmeterolnya dilanjutin gak dok tetap dilanjutin obat PPOK stabil tetap kamu berikan tapi sekarang ditambah sama sabah kalau dia ekstraserbasinya ringan kalau dia naik level ekstraserbasinya jadi sedang maka sekarang obat kamu jadi ada tiga macam kamu kasih sabah kamu kasih kortikosteroidnya udah bukan ICS lagi sekarang kasihnya oral plus sekarang kamu kasih antibiotik jadi antibiotik itu mulai masuk di ekstraserbasi sedang ekstraserbasi ringan tidak pakai antibiotik oke antibiotik yang dipakai apa aja obat minum ya amoxiclaf makrolit makrolit itu azithromisin contohnya sama fluoroquinolone yang mana dok yang lebih pertama gak ada sama aja oke boleh kamu pakai semuanya nah tadi aku bilang kalau dia sedang pakai antibiotik tapi ternyata dia dua gejala kardinal ini kalau kamu mau kasih antibiotik harus ada gejala kardinal seputum purulem baru kamu boleh kasih antibiotik ke dia gitu ya jadi kalau misalkan dia gejalanya sedang ekstraserbasinya sedang tapi gejala kardinalnya cuma sesak memberat dan volume seputum bertambah ini kamu kasihnya cuma sabah plus kortikosteroid oral tidak perlu pakai antibiotik gimana dong kalau kombinasinya sesak memberat dan seputum purulem kasih antibiotiknya jadi pakai tiga obat kalau kombinasinya volume seputum dengan seputum purulem kasih tiga obat paham ya selama di dua gejala kardinal itu salah satu ada seputum purulem kamu berikan antibiotik sampai sini ada yang bingung gak paham ya ekstraserbasi sering keluar di soal KMPPD yang terakhir adalah ekstraserbasi berat ekstraserbasi berat itu terapinya sama kayak terapi sedang cuma bedanya kamu harus rawat inap dia karena sewaktu-waktu pasiennya bisa gagal napas bisa harus masuk ICU bisa harus intubasi jadi itu adalah tata laksana ekstraserbasi akut ketika kalian baca soal PPOK kamu harus bisa pisahkan antara dia sakit yang stabil atau dia lagi sakit yang ekstraserbasi akut nanti kita akan latihan soal oke satu lagi soal yang sering juga dibahas adalah soal oksigen oke kapan kamu berikan suplementasi oksigen pada pasien dengan PPOK jadi oksigen itu target kita adalah 88 sampai 92 persen oke ini adalah targetnya kalau pasiennya di bawah 88 baru kamu kasih oksigen kalau dia di bawah 88 berikan oksigen gitu ya kalau dia di atas 88 tidak usah diberikan oksigen kecuali dia ada tanda gagal napas yang lain misalkan PCO2 nya sangat tinggi PO2 nya sangat rendah tapi biasanya di soal patokan kamu adalah saturasi oksigen nya aja kalau dia di bawah 88% kamu akan memberikan oksigen 88% gak kerendahan biasakan target kita di atas 95% oke aku harus jelasin dikit karena ini sering membuat anak-anak bingung jadi pusat napas kita rangsang napas rangsang napas kita itu terjadi kalau ada dua hal teman-teman kalau ada PCO2 yang naik tubuh kita akan merangsang kita untuk bernapas kalau ada PO2 yang rendah tubuh kita akan merangsang otak kita akan merangsang paru-paru untuk napas kita akan diminta untuk bernapas jadi rangsang napas terjadi kalau CO2 naik atau kalau oksigen turun logis dong nah tapi pada pasien PPOK apa yang terjadi paru-parunya kan semakin besar paru-parunya tidak bisa mengeluarkan udara benar ya susah obstruksi untuk mengeluarkan udara sehingga udara yang di paru-paru itu numpuk terus kira-kira udara apa yang numpuk oksigen atau CO2 yang numpuk ekspirasi kan harusnya membuang CO2 sekarang pasiennya tidak bisa buang CO2 artinya CO2-nya numpuk dong di dalam tubuh pasien-pasien dengan PPOK itu selalu hidup dengan lingkungan CO2 yang tinggi teman-teman karena dia gak bisa ngeluarin CO2-nya jadinya dari dua rangsang napas yang ada pasien PPOK itu kehilangan rangsang napas akibat CO2 yang tinggi kalau kita tiba-tiba karbon dioksida di tubuh kita tinggi pasti ada keinginan untuk bernafas karena rangsang napas kita diatur sama PCU2 tapi pada orang-orang dengan PPOK saking setiap saatnya PCU2-nya tinggi dia udah gak peduli otaknya udah gak peduli medula oblongatanya udah gak peduli kalau PCU2-nya tinggi dia tidak akan suruh rangsang napas walaupun PCU2-nya tinggi sehingga satu-satunya rangsang napas bagi orang PPOK adalah kalau PO2-nya rendah dia akan tarik napas kalau dia merasa oksigennya kurang gitu jadi kalau kamu berikan pasiennya suplementasi oksigen yang tinggi terus kamu punya target let's say di atas 95 untuk pasien dengan PPOK terus-terusan kamu kejar kayak gini lama-lama rangsang napas pasien hilang juga karena sekarang kamu bikin oksigen di tubuhnya tinggi kamu akan lihat kalau kamu kasih oksigen tinggi pada pasien ini kamu take out PO2 yang rendah dong kamu take out karena kamu naikin PO2-nya dia jadinya pasiennya tidak bisa napas dari sini tidak bisa napas dari sini maka pasiennya akan mulai mengalami RR yang turun pasiennya lama-lama up makanya hati-hati banget teman-teman nanti kalian isi pasti ketemu pasien PPOK di bangsa gitu ya ingat-ingat kata-kata aku jangan kasih tinggi-tinggi oksigennya karena kamu akan matikan rangsang napas satu-satunya pasien nanti kamu malah pasiennya jadi apno gitu malah jadi gak napas karena otaknya gak tahu rangsang napasnya masih perlu napas apa enggak gitu dua-duanya udah kamu ilangin gitu ya jadi ini aku bercerita supaya kamu ingat kalau PPOK target kamu adalah 88 sampai 92 kita sengaja bikin dia hipoksia sedikit biar rangsang napasnya tetap nanti